Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zak Razak Kali ini Saya akan Memberikan kata-kata mutiara Yang berjudul Pahlawan tampak Tanda kuasa Oke, saksikan Pahlawan tampak Tanda kuasa 10 November Apa itu 10 November? Oh iya Itu kan yang sering dipajang-pajang Di poster-poster Sepanduk Bahkan hanya terlintas lewat Melalui media sosial Memang sih 10 November itu adalah hari pahlawan Ya Kita mengingatnya Dengan memasang-memasang sepanduk Dengan sebagai macam Apakah kita sudah mengambil hikmahnya? Sudah mencontoh Kebaikannya? Atau hanya Hal itu hanya untuk Sebagai bahan untuk terlihat Ngetrend Sangat disayangkan apabila Hal itu terjadi 71 tahun Indonesia Merdeka 71 tahun terbebas dari penjajah 71 tahun Masih pula ada Rakyat belakang Sampai aku tak tahu Pahlawan masa kini itu seperti apa? Apalagi Pahlawan masa depan Pahlawan masa kini itu tampak Ya Pahlawan masa kini itu tampak Tampak pengorbanannya di media sosial Tapi tidak nampak pengorbanannya di media ikhlas Seakan-akan kekuasaan itu Sebagai Medali emas Yang diperbutkan Dengan saling menjatuhkan Mau jadi apa negara ini? Ya Yang menang Menjadi kuasa Ya Yang kalah Sudah tidak peduli lagi Itu namanya Menjadi Menjadi penguasa Hanya untuk berkuasa Tidak menjalankan keikhlasannya Saya sempat heran Ada pepatah mengatakan Pahlawan tanpa tanda jasa Ini sudah jelas jasanya Sudah jelas tanda kuasanya Sudah jelas pendapatannya Sudah jelas wajahnya Masih juga disebut Pahlawan tanpa jasa Maksudnya Pahlawan tanpa tanda jasa Tahun masa kini itu Hanya butuh Sebuah kamera kebaikan Yang Yang mengedit keburukan Menjadi kebaikan Sembukasi yang negara ini Dengan pelangkaan Pahlawan yang rela berkorban Tanpa diketahui Siapa yang berkorban Dan berapa kebaikannya Jangan tinggalkan sandiwara Di atas kursi emas tersebut Itu hanya membuat negara ini Menifeskan air mata Yang nantinya akan dikirim Jika santun masa sudah puas Teratas apa Yang diperbuat Oke Pesan untuk Saudara-saudaraku Yang akan melakukan demokrasi Yang akan melakukan demonstrasi Demo Di Jakarta Jangan rasis Jangan pakai kekerasan Pakai hati yang damai Bila Kalau bisa Ada kata musyawarah Untuk menemukan pelanggan di sana Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton